Pada Open Turnamen Angkat Besi Piala Gubernur Kaltim 2024 ini dibuka langsung Rizky Juniansa. Atlet Indonesia peraih mendali emas cabang olahraga angkat besi kelas 73 kg di Olimpia de Paris 2024. Pejabat Gubernur Kaltim diwakili staf ahli bidang 3 Arief Murdianto mengatakan Pemprov Kaltim terus mendorong upaya KONI dalam mencetak atlet-atlet berprestasi yang siap ikut serta di seluruh cabang olahraga sehingga mampu membawa nama Kaltim di kancah nasional maupun internasional. Alhamdulillah kita untuk cabang angkat besi khususnya dan cabang-cabang olahraga lainnya terus kita dorong mudah-mudahan untuk Provinsi Kalimantan Timur bersama-sama dengan KONI dan PENGPROB seluruh cabang olahraga bukan hanya angkat besi. Mudah-mudahan bisa terus membina atlet-atlet kita sejak dini dan kita berharap bahwa nanti ke depan atlet-atlet kita bisa berprestasi. Jadi kita bisa berprestasi di tingkat daerah, nasional maupun di internasional yang kita harapkan. Maka ini kita sangat mengapresiasi sekali dengan menghadirkan sukses story ya. Jadi seorang Rizky Juniansah yang dihadirkan ke sini untuk memotivasi adik-adik kita untuk memberikan dorongan, memberikan kiat-kiat bagaimana kita bisa untuk maju ke depan, untuk kita tampil, untuk kita berprestasi dan tentunya ini tidak instan. Sementara itu Rizky Juniansah berharap kehadirannya dalam pembukaan Turnamen Angkat Besi Piala Gubernur Kaltim U14, U15, dan U17 tahun 2024 kali ini diharapkan menjadi motivasi bagi para atlet junior angkat besi untuk dapat mencetak prestasi. Terima kasih sudah diundang di acara Open Turnamen Piala Gubernur ini dan saya bertujuan datang ke sini untuk memotivasi adik-adik saya dan kita akan berprestasi besok. Dan ini adalah langkah baik buat atlet ke depannya dan para remaja junior yang memang bertanding untuk mencari prestasi buat nasional nanti. Demikian Rianti, PKTV Somarinda, mewartakan.